Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu punya buat kita Semoga saja untuk kesempatan kali ini ya Kita dan juga tenak-tenak kita Nanti asal diperkesehatan dan juga kelancaran Untuk kali ini nanti kita akan membahas Salah satu request dari rekan kita ya Yang kemarin menanyakan mengenai kriteria kandang yang terbaik Untuk berternak-endrok sistem pembibitan Nanti akan kita jawab bersama ya rekan-rekan semuanya Sesuai dengan pengalaman saya Selama menekuni tenak-endrok pembibitan ini Kita tahu ya untuk rekan-rekan semuanya Bahwasannya ada beberapa tipe kandang Di dalam tenak-endrok sistem pembibitan ini Mungkin di video kami yang lalu ya Sudah pernah kita bahas untuk masalah itu Ada dua sistem kandang Yang pertama adalah kandang sistem sekat Dan yang kedua adalah kandang sistem kumbaran Kebetulan untuk kami ini Berternak-endrok pembibitan dengan sistem kandang kumbaran Untuk kriteria yang pertama ya Ini adalah rekan-rekan semuanya Yang harus diperhatikan adalah mengenai masalah luas lokasi Dalam artian usahakan untuk luas lokasi ini Sesuaikan dengan jumlah populasi Ini kenapa rekan-rekan semuanya Karena ini menurut pengalaman saya Ketika untuk luas lokasi kita ini ya Terlalu sempit atau kurang memadai Kalau kita berikan ya atau kita pelihara Untuk populasi yang banyak atau over ya Dimungkinkan untuk masalah tingkat perkawinan Dari indukan maupun perjahatan ini Akan terhambat Dan imbasnya ini untuk masalah DOE Atau produksi DOE kita ya Yang jelas akan mengalami penurunan Nah ini kalau kita ya Itu mengalami kerugian di masalah pakan Kita memelihara, membeli makan Tapi untuk tenaga kita Kurang maksimal di dalam hal memproduksi DOE Kriteria berikutnya ya Rekan-rekan semuanya Untuk kandang kita ini Usahakan bisa terkena langsung Untuk sinar matahari Kita tahu untuk tenaga umbaran ini ya Biasanya sebagian adalah untuk tempat berteduh Sebagian pula adalah tempat umbaran Nah tempat umbaran ini Usahakan bisa ada sinar matahari Yang masuk ke kandang kita Hal ini tujuannya adalah Agar untuk kandang kita ini Itu tidak menjadi lembab Kita tahu juga ya Untuk kereka-kereka semuanya Untuk kelembapan kandang yang berlebihan Akan menyebabkan amoniak yang naik ke atas Sehingga akan menimbulkan Untuk bau yang kurang sedap Nah hal ini ya Rekan-rekan semuanya Kita harus bisa menyiasati untuk masalah itu Agar tidak terjadi permasalah ya Di dalam lingkungan tempat tinggal kita Kita tahu ya Untuk kereka-kereka semuanya Kita hidup bertetangga Dengan tetangga-tetangga kita ya Dimana untuk masalah toleransi Itu kita harus saling menghormati Untuk kriteria yang berikutnya ya Rekan-rekan semuanya Usahakan untuk kandang kita ini Terbebas dari masalah genangan air Nah itu kita harus pintar-pintar ya Mencari cara agar ketika ada hujan Untuk masalah airnya itu bisa langsung Bablas keluar Nah kebetulan Untuk kandang kami ini ya Untuk tanahnya Kita bikin agak sedikit miring Sehingga apabila terjadi hujan Untuk airnya Langsung bisa bablas keluar Kenapa rekan-rekan kita lakukan seperti ini Karena yang jelas ketika musim menghujan ya Apabila di kandang kita ini ada genangan air Itu akan menyebabkan Hal-hal yang kurang bagus Untuk tenak-tenak kita Biasanya disitu Banyak sekali kumannya ya Dan juga akan menimbulkan Bau yang kurang sedap Sebagai pengingat juga ya Untuk semuanya Usahakan untuk alas kandang kita ini Bikin yang bisa menyerap kotoran Maupun menyerap air Nah di video kami lalu juga Sudah pernah kita sampaikan ya Untuk kriteria masalah alas kandang yang terbaik Untuk beternak endok sistem pembipitan Sekarang kita berbicara Untuk masalah fasilitas Yang harus ada di dalam kandang Beternak endok sistem pembipitan ini Kalau saran saya ya Usahakan untuk ketersediaan kolam Di dalam beternak endok pembipitan ini Harus kita usahakan Walaupun berbentuk sederhana ya Rekan-rekan semuanya Usahakan ketika kita beternak pembipitan Harus ada kolam yang tersedia Di dalam kandang Di video kami yang lalu ya Sudah kita share Untuk masalah manfaat kolam Dalam beternak endok sistem pembipitan Tentunya Disitu banyak sekali manfaatnya ya Rekan-rekan Silahkan nanti di cross check ulang Agar untuk rekan-rekan semuanya Bisa mengetahui Untuk masalah manfaat kolam ini Nah itu ya untuk fasilitas Yang harus kita sediakan Di dalam beternak endok sistem pembipitan Sekarang kita berbicara Untuk masalah pengamanan Nah ini tentunya Adalah masalah pakar pembatas Usahakan Untuk masalah pakar ini ya Tidak perlu kita bahas panjang lebar Tentunya untuk rekan-rekan semuanya Sudah bisa paham ya Dan sudah bisa mengerti Apa manfaat dan kegunaan Dari pakar ini Saran saya Untuk pakar ini ya Tidak usah Harus kita bikin yang mewah ya Rekan-rekan semuanya Yang terpenting Untuk tenang-tenang kita ini Tidak bisa keluar kandang Dan juga Bisa menjadi pengaman Untuk gangguan-gangguan Yang datang dari pihak luar Nah itu tadi ya Untuk rekan-rekan semuanya Mengenai kriteria terbaik Untuk kandang pemipitan Versi dari kami Yang ada di kandang tower Mungkin untuk rekan-rekan semuanya ya Bisa menambahi Barangkali ada beberapa hal ya Yang terlewatkan Dari apa yang tadi saya sampaikan Mungkin hanya itu Untuk rekan-rekan semuanya Yang bisa kita sampaikan Di kesempatan kali ini Tetap semangat ya Di dalam beternak Jangan lupa Untuk dukung terus Channel Endok Kandang Tour ini Agar ke depan Untuk channel kita ini ya Bisa kita jadikan Sebagai sarana belajar Di dalam menekuni Usaha beternak endok Tetap semangat Untuk semuanya Ayo ternak gen kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati